selamat menikmati jadi nanti Bapak harapkan untuk pembelajaran science kalian harus lebih semangat lagi belajar dengan Bapak nah kali ini apa sih yang akan kita pelajari nah kemarin kalau Bapak sudah review hasil dari Budiski kemarin bahwa kita akan belajar tentang gaya dan gerak kalau kemarin di bab 3 kalian sudah mempelajari beberapa macam gaya nah kali ini apa sih di bab 4 yang akan kita pelajari nah sebelumnya Bapak akan review kembali Bapak punya botol nah botol ini awalnya jika bagaimana botol ini akan berpindah nah caranya yaitu Bapak bisa tarik atau Bapak bisa dorong nah tarikan atau dorongan yang dilakukan oleh seseorang untuk memindahkan suatu benda itu disebut dengan gaya nah gaya itu bukan gaya bukan ya atau kalian bermuat pose-pose bukan gaya itu adalah tarikan atau dorongan untuk memindahkan suatu benda nah apa sebab yang pertama akan kita bahas yang pertama kita akan bahas adalah tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda pengaruh gaya terhadap suatu benda wah ada apa nih bentar ya Bapak singkatan itu lebih enak pengaruh gaya terhadap suatu benda oh ternyata gaya itu mempengaruh lho terhadap suatu benda apa saja sih pengaruhnya simak ya baiklah apa saja gaya pengaruh gaya terhadap suatu benda yang pertama adalah gaya dapat merubah bentuk benda loh gaya apa yang dapat merubah bentuk benda kayak gimana itu nah perhatikan gaya dapat merubah bentuk benda seperti apa sih contohnya padian perhatikan Bapak akan sulap nah ini apa kertas batang cipu empat nanti Bapak akan sulap menjadi sesuatu apa itu perhatikan kosong nah kertas segi empat Bapak akan pakai gaya Bapak gaya apa itu perhatikan ya satu dua tiga nah segi empat tadi karena Bapak kasih gaya jadi bentuknya seperti ini nah ini artinya gaya itu dapat merubah bentuk benda mengerti anak-anak semuanya ya kedua contohnya apa plastisin pernah bermain plastisin plastisin yang artinya kotak-kotak seperti itu yang berwarna-warni kalian berubah menjadi apa hewan menjadi sebuah karya nah itu sama aja dengan gaya-gaya otot kalian maka itu menjadi sebuah benda atau bentuk yang lainnya paham anak-anak semuanya Bapak harapkan paham ya yang kedua gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya gimana itu Pak Dian yuk perhatikan contoh gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak tara Bapak punya sebuah bola bolanya diam diam Bapak kasih gaya bergerak kan bolanya mengeliling nah itulah gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya kalau mau nendam bola dul lama-kelamaan bola itu menggelinding kemudian dia berhenti nah merubah benda yang bergerak menjadi berhenti atau kalian pernah naik sepeda nah sepeda itu kalian diam tidak kalau kalian tidak apa namanya kasih gaya maka sepeda itu akan tetap diam tapi kalau kalian kasih gaya maka sepeda itu akan bergerak sama bergerak karena dengan ayunan goeskan kalian nah bagaimana sepeda itu bisa berhenti bisa berhenti karena kalian rem maka sepeda itu akan berhenti itulah dua poin yang pertama adalah gaya dapat merubah bentuk benda yang kedua gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya terus yang ketiga apa perhatikan yang ketiga yang ketiga adalah gaya dapat merubah kecepatan benda atau perlambatan kecepatan atau perlambatan contoh naik motor naik motor pelan terus digas sama atau kalian mengayu sepeda yang awalnya kecel maka awalnya pelan kemudian kalian maka akan berlanjut jadi cepat maka itulah gaya mempengaruhi kecepatan benda paham anak-anak jadi ada tiga ya tadi satu gaya dapat merubah bentuk benda yang kedua gaya dapat mengubah benda dia menjadi bergerak atau sebaliknya yang ketiga gaya dapat mempengaruhi kecepatan atau perlambatan benda yang keempat apa itu gaya dapat merubah arah benda apa itu contohnya padian kalian pernah bermain sepak bola nah ketika kalian tendang ke arah gawang maka tendangan bola atau tendangan tadi menghasilkan lambungan bola ya kan seperti ini ditangkap nah arah bola tadi itu kalian bisa tangkap kesini atau ke depan berarti itu menunjukkan bahwa gaya dapat merubah arah gerak benda atau gini kalian bersepeda sepedanya lurus aja lurus aja sedangkan jalannya belok apa yang terjadi ketika kalian bersepeda lurus aja kemudian sedangkan jalannya harus harus belok tapi kalian lurus apa yang terjadi nyungsep itu yang terjadi kalian nyungsep tapi kalau kalian bersepeda kemudian jalannya harus belok kalian belok maka itu akan mengikuti nah sama kayak itu berarti gaya dapat merubah arah benda seperti supil nyumpir mobil orang kemudian ada belokan kalian tetap lurus aja maka yang terjadi adalah kecelakaan tetapi kalau supil mobilnya sambil ngikutin jalannya maka itu akan terjadi maka itu termasuk contoh dari gaya dapat merubah arah benda yuk kita review kembali ada empat pengaruh gaya pada kehidupan manusia yang pertama gaya dapat merubah bentuk benda seperti tadi kertas yang bawah rubah yang kedua plastisin tadi ya lanjut pengaruh pengaruh gaya yang kedua gaya dapat merubah apa benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya yang bergerak menjadi diam yang ketiga yaitu benda dapat merubah kecepatan maupun perlambatan suatu benda yang keempat gaya dapat merubah arah benda nah anak-anak semuanya nanti kalian bisa belajar di bab 4 yang insyaallah kalian akan baca sekian dari bapak mudah-mudahan bermanfaat kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang gaya apu dan tentang pesawat sederhana di pertemuan selanjutnya see you anak-anak semuanya bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat belajar selamat selamat menikmati